Halo anak-anak, yuk belajar bersama dengan Bu Nana Sekarang kita akan belajar tentang Dongeng Fabel Masih ingatkah kalian apa itu Fabel? Ya, Fabel adalah cerita yang menceritakan tentang kehidupan binatang yang menyerupai manusia Kali ini kita akan mendengarkan Dongeng Fabel yang berjudul Ikan dan Burung Kalian siap? Mari kita semua baik-baik ya Di sebuah hutan hiduplah seekor burung dan ikan Keduanya saling bersahabat, tapi persahabatan mereka terjadi melalui suatu kejadian Waktu itu ikan sedang beristirahat di pinggir sungai Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya Keliatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkan biji-bijian itu Tetapi tidak pernah berhasil Saat sedang memandang biji-bijian, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemarin Tuhan, kenapa engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar engkau bisa meraih biji-bijian itu, kata si ikan dalam hati Sementara itu ada seekor burung yang hinggap di pohon di pinggir sungai untuk beristirahat Ia melihat ke air dan di air itu terlihat banyak sekali cacing berkelihatan Keliatannya cacing-cacing itu enak dimokon, kata burung dalam hati Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing Namun tidak pernah berhasil karena ia tidak bisa berenang Ia hanya dapat memandangi cacing itu dari atas pohon Ketika memandangi cacing, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air Tuhan, kenapa engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk burung nang Agar aku bisa meraih cacing-cacing itu, kata si burung dalam hati Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air Dan burung melihat ikan meloncat-loncat ke udara Ikan dan burung kemudian dikemalam Ya ikan, apakah kau ingin biji-bijian ini, kata burung Benar, tapi aku tidak punya sayap seperti mu Sehingga tidak bisa terbang untuk ambil biji-bijian itu Jawab si ikan Aku juga ingin cacing dasar sungai Tapi aku tidak punya sirip Sehingga tidak bisa mendapatkan cacing itu Kata si burung Bagaimana jika kau memantuku mengambil biji-bijian itu Dan aku akan memantuku mendapatkan cacing di dasar sungai Jawab si ikan Wow, ide bagus Aku setuju Jawab si burung Akhirnya ikan dan burung menjadi sahabat Dan mereka saling tolong menolong Nah, selesai deh dongengnya Sekarang, bunyana tanya Apa ya amanat yang kalian dapatkan dari dongeng tersebut? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!